Hei guys, selamat datang kembali di Yurip Channel Dan di video kali ini Aku akan bikin tutorial Satu buku scrapbook Dan aku ngerasa ini adalah scrapbook yang paling spesial buat aku Karena Disini aku menggunakan elemen dari Delphiorion Chocopie Dan scrapbook ini juga isinya Tentang resolusi aku di tahun 2018 nanti Nah, perlu kalian tau bahwa Delphiorion Chocopie lagi ngadain Kontes bikin scrapbook Dan perlu kalian tau bahwa Kontes bikin scrapbook ini hadiahnya Satu buah laptop Siapa tuh yang gak mau laptop, ya gak? Dan hadiah lainnya yaitu Poncet pulsa senilai 50 ribu rupiah Yang pasti di kontes scrapbook ini Kalian nanti akan bikin scrapbook Tentang resolusi kalian di tahun 2018 Dengan menggunakan elemen dari Delphiorion Chocopie Dan pastikan kalian ikut kontesnya ya Jangan sampai ketinggalan Karena periodenya itu dimulai dari 11 Desember sampai 31 Nah, untuk info lebih lanjut ya Kalian bisa cek di instagramnya Delphiorion At Delphiorion Atau facebooknya Delphiorion Yaitu Delphiorion Chocopie Jadi, langsung aja kita mulai Dari bahan-bahan yang harus kalian punya So, let's check it out Buatlah dua kertas pada ukuran tersebut Kemudian tandai di ukuran tersebut Kemudian lipatkan dengan zigzag Dan lakukan hal yang sama pada kertas yang lainnya Kemudian buatlah kertas kecil dengan ukuran tersebut Dan buatlah garis diagonal dengan ukuran 1,5 cm Kemudian tandai 4,5 cm pada garis tengah Tempelkan seperti ini Dan kemudian tempelkan keseluruhannya dengan menggunakan lem Kemudian dekorasikan sesuai selera kalian Buatlah kertas pada ukuran tersebut Kemudian tandai di ukuran tersebut Kemudian lipatkan setiap garisnya Dan lipatkan pada garis tengah Kemudian guntingkan seperti ini Buatlah kertas dengan ukuran tersebut Dan kemudian masukkan kertas tersebut dengan cara zigzag Tuliskan resolusinya Dan dekorasikan Buatlah kertas pada ukuran tersebut Tandai di 5,5 cm dan 15,5 cm Kemudian tarik garis diagonal seperti ini Kemudian lipatkan garis tengah Dan juga lipatkan setiap garis diagonalnya Jadilah lipatan seperti ini Kemudian buatlah kertas dengan ukuran tersebut Dan tandai pada ukuran tersebut Kemudian lipatkan dengan membentuk zigzag Dan tempelkan kertas krepbook Buatlah kembali kertas dengan ukuran tersebut Lipat menjadi dua bagian Dan dekorasikan bagian depan kertas Dan juga dalam kertas Kemudian tandai di 5 cm Dan tempelkan kertas yang berlipat diagonal Jadi seperti ini Kemudian lipatkan garis tengah pada kertas merah Dan tandai lagi senternya Kemudian tempelkan kertas tersebut Cara menempelkannya adalah Kalian harus menempatkan lem atau double tape Pada kotak bagian ujung kiri bawah Dan juga pada bagian ujung kanan atas Dan kalian bisa taruh resolusi kalian Buatlah 4 kertas dengan ukuran tersebut Kemudian tandai dengan ukuran tersebut Kemudian lemkan pada kotak yang berada di setiap sudut Kemudian lipatkan seperti ini Kemudian tempelkan setiap kertas seperti ini Aku mengganti warna biru dengan warna putih Karena sesuai dengan tema Delphi Orion Cokopai Disini aku menggunakan stiker-stiker lucu Yang aku print dari internet Kemudian guntingkan setiap garisnya Lipatkan bagian yang harus dilipat Kemudian buatlah kertas dengan ukuran tersebut Dan kemudian tandai 2 cm pada setiap sisinya Dan tempelkan double tape Gunting setiap ujung seperti ini Jangan lupa untuk mengguntingkan pada bagian bawah Jangan mengguntingkan pada bagian yang sudah digunting Hanya juga menunggu yang akan dihayaan Kemudian rekatkan keduanya Dan tempelkan kertas yang tadi Seperti ini Dan dekorasikan Buatlah kertas dengan ukuran tersebut Lipatkan menjadi dua bagian Buatlah garis diagonal dan kemudian lipatkan Kemudian dekorasikan Di sini aku menggunakan dimensional tape untuk menahan kertasnya Buatlah dua kertas dengan ukuran tersebut Dan tandai pada ukuran tersebut Dan kemudian tandai pada sisi tengah Kemudian gunting sisi tengah Dan lipatkan setiap garis yang berada di sisi tengah Tempelkan double tape Seperti ini Jangan lakukan apapun dengan garis bagian atas Dan kemudian buatlah kertas kecil dengan ukuran tersebut Tempelkan kertas kecil pada bagian sisi tengah Dan dekorasikan Buatlah kertas pada ukuran tersebut Lipatkan dengan membentuk zigzag Pada kertas putih lipatkan menjadi dua bagian Tambahkan kertas putih pada kertas yang pertama Dan dekorasikan Di sini aku menggunakan kertas karton hitam sebagai halaman buku scriptbook Dan juga keyring Kertas karton tadi sudah aku lapisi dengan kertas scrapbook Tempelkan setiap elemen scrapbook Jangan lupa untuk menempelkan elemen dan fiorian chocopie Jangan lupa untuk menempelkan elemen dan fiorian chocopie Untuk cover scrapbook Aku membuatnya dengan menggunakan cardboard Dan kemudian aku lapisi dengan karton hitam Dan kemudian aku dekorasikan lagi dengan kertas scrapbook Jangan lupa untuk menempelkan elemen dan fiorian chocopie Jangan lupa untuk menempelkan elemen dan fiorian chocopie Jangan lupa untuk menempelkan helit Jangan lupa untuk menempelkan helit